assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lukisan bergambar Yesus Kristus karya Leonardo da Vinci disebut-sebut menjadi salah satu lukisan termahal di dunia senilai 6,5 triliun rupiah lukisan bertajuk Salvatore Mundi itu diketahui sudah berusia 500 tahun lebih pemilik terakhirnya adalah pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman dirinya berhasil mendapatkan lukisan super langka itu dari tempat lelang pada November tahun 2017 lalu selama masa penyimpanan itu lukisan Yesus Kristus dijaga ketat oleh pengawal istana dan tak ada satupun pihak luar maupun keluarga istana yang diberitahukan dimana lokasi lukisan Yesus itu disembunyikan jelasnya hanya pangeran Muhammad bin Salman dan orang-orang kepercayaannya saja yang tahu beberapa pekan lalu pangeran Salman dan mengutarakan niatnya untuk memamerkan lukisan itu di Lover Abu Dhabi dan siapapun boleh menikmati lukisan itu mulai tanggal 18 September tahun 2018 tapi sayangnya belum sempat tampil di depan publik lukisan bergambar wajah Yesus Kristus itu dikabarkan hilang secara misterius dan sampai kini tidak diketahui keberadaannya sekedar kilas balik lukisan Leonardo da Vinci yang diberi judul Salvatore Mundi itu menampilkan sosok Yesus Kristus sedang mengenakan baju berwarna biru dan aksen merah emas di bagian lingkar dadanya sementara tangan kiri Yesus memegang bula kristal dan tangan kanannya terlihat terangkat dalam posisi finger cross di zaman dahulu lukisan Yesus Kristus ini sempat dianggap dianggap palsu hanya salinan karya Leonardo da Vinci oleh muridnya Giovanni Antonio Beltavio dia jualnya pun tidak mahal ketika dilelang hanya laku 458 dolar pada tahun 1958 namun ketika dilakukan penelitian ulang oleh para ahli sejarah dan pakar lukisan mereka berani menyatakan kalau lukisan Yesus itu memang benar karya asli dari sang maestro Leonardo da Vinci kini ratusan tahun sudah berlalu akankah lukisan Yesus karya Leonardo da Vinci itu sudah musnah dan tinggal kenangan saja ataukah keberadaannya memang sengaja dijadikan misteri sementara nantian pun kristruh Hai pora pro dan kontra masing-masing sibuk berasumsi sendiri menanggapi halnya lukisan Yesus karya Leonardo da Vinci itu